Al-Fatiha 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 Itu berkodam Tidak semua orang memilikinya Mungkin Anda pernah mendengar Kabar berita yang namanya Kabar rantai babi yang ada Hingga sampai turun-temurun Sampai saat ini Masih banyak orang kentayangan Mencarinya dengan rantai babi yang asli Inilah Rantai babi yang asli Kenapa Rantai babi itu Banyak orang tergila-gila Ingin mendapatkannya Karena harganya menggiurkan Milyaran rupiah Disitulah Si pemula itu Sempat berkuman Sambil memberisikan kakinya yang kotor Kena lumpur Apa betul Ini yang namanya ratai babi Memang saya pernah mendengar Kata si pemula itu berkuman Demikian setelah selesai Bersih-bersih Diambillah Rantai babi itu Yang ada di kakinya Lantas dibungkus Pakai kain bersih Dimasukkan Dimana adanya Kantong celana yang ada Di sebelah kanan Lantas dipikulnya kayu Kembali ke kam Ke rumahnya Karena mengingat Hari Jumat Dia buru-buru Akan sholat Jumat berjamah Supaya tidak tertinggal Setelah Hab sholat Jumat Sebelum Melakukan sholat Jumat Rantai babi itu Dia simpan Dimana adanya Almari Di laci almari Tersebut Setelah selesai Sholat Jumat Berjamah Dia menghubungi Salah satu Sesepuh Katakanlah orang yang Ahli spiritual Tentang masalah Barang-barang Bertua Disitulah Dia bercerita Panjang lebar Tentang kejadian-kejadian Yang sebelumnya Hingga kedapatan Rantai babi tersebut Lantas Sesepuh mengatakan D Kalau tidak salah Ini adalah Rantai babi Rantai babi ini Memang Bukan barang baru Dibicarakan oleh masyarakat Bahkan sampai Keluar negeri pun Banyak kolektor-kolektor Mencari babi yang Original Yang memiliki Kudang Boleh dikatakan Rantai babi Bertua Lantas Si pemuda itu Bertanya Mohon maaf sesepuh Saya orang awam Memang saya pernah Mendengar Rantai babi Tapi tidak paham Maksudnya Lantas sesepuh Menjelaskan kembali Begini deh Singkat kata Rantai babi itu Kenapa Jika sampai saat ini Turun temurun Dibicarakan Dan Digilagilakan Semua orang Terutama bagi Kaum orang-orang Yang memiliki Ya katakanlah Orang sukses Pengusaha Dialah selalu Mencari barang itu Melalui kolektor Kelakter yang ada Dari situlah Kolektor Perusaha Mencari dari Ucung-ucung Siapapun Pemiliknya Akan dibeli Dengan miliaran Rupiah Lantas Si pemuda Mengatakan Pantesan ya Pasti sepuh Harga miliaran Apa sih Kelebihannya Dan apa Untungnya Kata si pemuda Mengatakan Demikian Lantas si sepuh Melanjutkan Pembicaraan Begini deh Rantai babi itu Menurut Bagi Keyakinan Orang-orang Yang mencari Saya hanya Mengutip Saja Berang siapa Yang memiliki Rantai babi ini Katanya Rumah tersebut Tidakkan mudah Terbakar Kalau memang Yang punya Perusahaan Usahanya akan Lebih maju Dan nanti bakar Nanti hal-hal Negatif Barang siapa Yang ingin Bertujuan Negatif Tidakkan Pernah mampu Karena adanya Barang ini Lantas Usahanya Maju Lebih pesat Itu Menurut Mereka Lantas Sesebu Mengatakan Demikian Lantas Si pemuda Mengatakan Walau Alam Sesebu Namanya juga Barang beginian Memang Sesebu Tadi kan Waktu saya Di sana Saya kan Kepleset Otomatis Telapak kaki Saya masuk Di celah-celah Antara dua Kayu yang kering Disitu kan Bajuk Habis hujan Nah saya Berusaha Mengangkat Telapak kaki Yang terjepit Eh ternyata Pada saat saya Mengangkatnya Tiba-tiba Barang ini Sudah melingkar Ada di Kaki saya Di mata kaki Seperti Kayak cincin Jadi sudah Mudah melingkar Di dalamnya Begitu Padahal saya Tidak merasakan Punya Lantas Setelah saya Melepaskan Terapak kaki Di Antara Kayu kering itu Saya berusaha Mencari Air Saya cucu Bersih Nah disitulah Ada suara Tanpa Wujud Dia mengatakan Anak muda Simpanlah Ranti Babi itu Kau akan tahu Jawabannya Simpanlah Di laci lemari Kata suara itu Mengatakan Demikian Saya makanya Bingung Bertemu Dengan Sesebu Lantas Sesebu Mengatakan Begini Saja Dih Ya Tadi situ Katakan Walau Alam Semua Karena Allah Barangkini Sebagai Perantara Saja Kau Ikuti Apakah Tapat Tunjuk Itu Lantas Sesebu Mengatakan Ya Sesebu Saya juga Akan Mengikuti Apa Katanya Barangkali Nanti Ada Petunjuk Kembali Kata si pemuda Itu Mengatakan Demikian Lantas Selang Beberapa Hari Kemudian Si Anak Muda Dikejutkan Adanya Melalui Beberapa Mimpi Setiap Hari Tidak Pernah Dibukanya Pada Saat Mimpi Yang Terakhir Si Pemuda Mendapatkan Petunjuk Anak Muda Kau Kau Setiap Hari Dengan Penuh Kesabaran Mencari Kayu Untuk Dijualnya Rumah Kamu Kecil Sangat Sederhana Termasuk Keluarga Kamu Juga Benar Benar Penuh Kesabaran Semua Keluarga Kamu Orang Yang Alim Dan Bijaksana Sekalipun Kalian Dengan Ekonomi Yang Minim Tapi Tidak Pernah Meninggalkan Sholat Lima Waktu Ibadahnya Benar Tekun Kata Suara Mengatakan Demikian Dalam Mimpi Saya Bukalah Kotak Belaci Yang Ada Di Lemari Apabila Ada Apa Apa Menjadi Hakam Kata Suara Mengatakan Demikian Lalu Si Pemuda Setelah Bangun Tidur Mengingat Dengan Ada Petunjuk Si Pemuda Mencoba Membuka Lemari Dibukalah Laci Yang Terdapat Rantai Babi Di Luar Dugaan Si Pemuda Itu Merasa Dikejutkan Dengan Adanya Lembaran Lembaran Uang Semuanya Ratusan Berapa Kali Kepok Hingga Sampai Memenuhi Laci Lemari Tersebut Laci Laci Pemuda Itu Merasa Bingung Dibuatnya Uang Dari Mana Ini Saya Tidak Merasa Punya Kalau Dipakai Apakah Halal Si Pemuda Itu Berkumam Kembali Laci Didatangilah Sesepu Kembali Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kebetulan Sesepu Ada Di Tempat Duduknya Dimana Ada Di ruang Kamu Laci Beranjak Dari Tempat Duduknya Menghampiri Sitamu Itu Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Eh Anak Muda Mari Tunggu Ben Iya Sesepu Kata Si Anak Muda Mengatakan Ada Sedikit Yang Mau Dibicarakan Sesuai Dengan Riwayat Tempoh Hari Ini Ada Perkembangan Laci Sesepu Mengatakan Silahkan Silahkan Duduk Laci Si Pemuda Mendahului Sesepu Beberapa hari ini Setelah Saya ketemu Sesepu Saya tampung Petunjuk itu Jadi Saya mengambil Contoh yang terakhir Saja ya Pada saat terakhir Kan Kalau Asal Empat Harilah Saya Saya Suruh Membuka Laci Yang Ada Di Lemari Yang Terdapat Rantik Rantik Babi Itu Tadi Sangat Dikejutkan Pas Sesepu Saya Tidak Merasa Punya Uang Tapi Di Laci Lemari Itu Uang Bertumpuk Kepokan Semua Rata Rata Semuanya Uang Cepan Seratus Ribuan Belopok Pokoknya Penuh Yang Ada Di Laci Tersebut Lantas Sesebu Mengatakan D Itu Halal Hak Kamu Silahkan Kamu Gunakan Barangkali Sudah Waktunya Allah Berikan Rezeki Melalui Barang Itu Tapi Saya Mengaris Bawai Biar Bagaimanapun Kamu Harus Bersyukur Kepada Allah Barangkali Allah Berikan Rezeki Melalui Berantara Barang Tersebut Dan Setahu Saya Barang Siapa Yang Memiliki Bangsa Benda-benda Bertua Tidak Ada Kata Dibisniskan Dan Tidak Semua Orang Memiliki Sekalipun Memiliki Dengan Cara Paksa Dibeli Dia Mampu Membayarnya Yang Dihawatirkan Barang Bertua Ini Akan Kembali Kepada Orang Pertama Misalnya Kayak Situ Jual Lantas Barang Itu Kembali Dengan Sendirinya Di tempat Kamu Apakah Itu Tidak Jadi Masalah Orang Pembelinya Karena Membayar Dengan Milyaran Akan Datang Ke Kamu Lagi Akan Menuntut Barang Itu Karena Hilang Lantas 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 Sesebu Mengatakan Bahasa Kalau Begitu Sesebu Nanti Bisa Bisa Saya Dituntut Sangkanya Saya Ngerjain Dia Lantas Sesebu Mengatakan Kalau Raya yang Faham Sih Tidak Seperti Itu Memang Saya Katakan Barang Barang Begitu Kalau Memang Sudah Menjadi Jodohnya Kamu Misalnya Nih Jangan Pernah Kamu Lepas Sekalipun Harganya Minggurkan Ada Orang Mampu Membayar Lebih Tinggi Kamu Sudah Punya Rezeki Sendiri Kok Lihat Niatanya Dilacik Kamu Sudah Penuh Uang Buat Apa Kalau Kamu Tergir Dengan Misalnya Ada Orang Membayarin Mampu Dengan Harga Tinggi Milyaran Lantas Senak Muda Begini Sesebu Kalau Memang Apa Yang Dikatakan Sesebu Akan Saya Jalanin Dengan Baik Lagi Pula Toh Apa Benar Ini Sesebu Uang Itu Halal Kalau Saya Pakai Kata Si Anak Muda Mengatakan Demikian Lantas Sesebu Melanjutkan Pembicaraan Betul Itu Hak Mutlak Halal Kamu Pakai Kamu Kan Bisa Membangun Rumah Rumah Kamu Kan Rusak Parah Begitu Dan Sejahterakan Keluarga Kamu Sebu Punya Modal Kamu Juga Bisa Usah Yang Lain Ngan Nyari Kayu Lagi Terus Jangan Lupa Sisikan 2,5% Buat Orang Yang Butuhkan Lantas Si Anak Muda Mengatakan Ya Sesebu Apa Yang Sesebu Sampaikan Saya Akan Jaga Amanah Itu Lantas Setelah Satu Bulan Si Anak Itu Kehidupannya Ekonominya Lebih Bagus Rumahnya Sudah Lebih Bagus Seperti rumah Gedungan Layaknya Orang Sukses Bahkan Membuka Usaha Warung Sembako Termasuk Keluarganya Punya Kegiatan Menjaga Warung Sembako Katakala Seperti Supermarket Ada Lagi Yang Dibelikan Truk Buat Mencari Sewa Sewaan Mencari Batu Pasir Karena Hidupannya Di kampung Si Anak Muda Itu Tidak Kurang Ide Memberikan Mudah Membelikan Truk Buat Saudara Saudaranya Sehingga Mereka Semuanya Punya Pencarian Namun Si Pemuda Itu Juga Merasa Dikagetkan Lagi Setelah Membuka Lagi Tersebut Uang Itu Penuh Lagi Penuh Lagi Sehingga Selalu Bertanya Kepada Sesepu Singkat Kata Sesepu Mengatakan Anak Muda Tadi Saya Waktu Tempoh Dibicara Buat Apa Kalau Kamu Uang Sudah Banyak Makanya Kalau Ada Orang Kolektor Atas Siapapun Yang Merayu Barang Kamu Dimarkan Seberapapun Sekalipun Milyar Raja Yang Pernah Tergiur Simpanlah Dengan Baik Uang Itu Akan Selalu Ada Dan Jangan Lupa Sisikan Buat Anak-anak Yatim Termasuk Orang-orang Yang Butuhkan Dan Lebih Bagusnya Kamu Bantu Memperbaikimu Sholah Tempat-tempat Ibadah Termasuk Masjid Dan Kamu Sendiri Termasuk Keluarganya Kedua Orang-orang Kamu Berikanlah Mereka Wakap Perubah Uang Untuk Masjid Ataupun Musolah Itu Lebih Bagus Kata Sis Sebu Mengatakan Demikian Atas Si Pemuda Itu Insya Allah Sis Sebu Saya Kan Orang Ah Makanya Seselalu Hadir Konsultasi Dengan Sesebu Yang Paham Tentang Masalah Hukum Islam Akan Saya Jalanin Amanah Sesebu Terima Kasih Sebelumnya Sesebu Saya Jadi Banyak Pengetahuan Dari Sesebu Tentang Masalah Ini Terima Kasih Banyak Sampai Sampai Seluruh Warga Tercengang Dibuatnya Padahal Seluruh Warga Yang Ada Ekonomi Lebih Bagus Dibanding Dengan Keluarga Sib Muda Tersebut Mereka Bertanya Tanya Padahal Anak Muda Itu Rumah Setelah Jelek Lagi Kehidupannya Sangat Minim Tapi Tiba Rumah Yang Punya Supermarket Seluruh Keluarganya Memiliki Mobil Truk Punya Usaha Semua Lagi Lagi Ada Tetaga Uang Dari Mana Lantas Di Saat Ada Kegiatan Kegiatan Di Masjid Adanya Maulid Nabi Si Pemuda Itu Datang Ke Sesebu Pak Sesebu Mohon Maaf Ini Untuk Mengindir Hal-hal Yang Tidak Diinginkan Karena Selama Ini Saya Sudah Menampung Hal-hal Suara-suara Yang Miring Itu Bila Saya Tidak Nyaman Lantas Sesebu Mengatakan Maksudnya Miring Gimana Banyak Banyak Orang Bertanya Tanya Katanya Seorang Gak Punya Keluarga Gak Punya Apa-apa Tiba-tiba Saya Punya Rumah Bagus Kayak Rumah Gedong Saya Punya Supermarket Bahkan Saudara Saudara Saya Saya Modalin Saya Beliin Truk Ong Rengan Supaya Mereka Punya Usaha Disitulah Mereka Bertanya Tanya Dengan Saya Ada Yang Bicara Ngibrit Lantas Sesebu Mengatakan D Kamu Sabar Jangan Pernah Kamu Merasa Sakit Hati Lillahi Tala Nah Sebentar Lagi Karena Ada Mulit Nabi Kamu Sumbang Sesuai Kebutuhan Buat Kegiatan Mulit Nabi Lantas 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 Sesebu Mengatakan Nah Itu Yang Saya Maksud Sesuai Bagaimana Caranya Mereka Mempercayai Saya Tidak Berpikir Negatif Nah Disitulah Nanti Saya Akan Membantu Segala Kebutuhan Mau Lihat Saya Jamin Saya Bantu Semuanya Lantas Sesebu Mengatakan Bagus Itu Nanti Saya Akan Komunikasi Dengan Bagian Ketua Penyelenggara Supaya Nanti Ustadznya Biar Memberikan Satu Masukan Kepada Salah Satu Mubalik Yang Akan Cerama Temanya Tentang Masalah Fitna Tentang Masalah Berperasa Keburuk Seperti Itu Iri Dengki Itu Bisa Diatur Nantilah Ya Kata Sesebu Mengatakan Demikian Lantas Selan Kemudian Mengatakan Alhamdulillah Terima kasih Sesebu Sudah Selalu Berikan Solusi Yang Baik Buat Saya Insya Allah Saya Hantar Kesana Lantas Sesebu Mengatakan Nanti Bareng Bari Mas Saya Kesana Kita Janjian Setelah Dua Hari Kemudian Menjelang Hari Untuk Maulid Nabi Si Anak Muda Bertemu Dengan Sesebu Menemui Salah Satu Ketua Penyelenggara Yang Ada Di Mesih Tersebut Lantas Mereka Ngobrol Dengan Seriusnya Lantas Si Ketua Penyelenggara Mengatakan Alhamdulillah Terima kasih Semua Ditanggung Situ Semua Tentang Masalah Kebutuhan Maulid Alhamdulillah Terima kasih Terima kasih Bapak Bapak Sudah Membantu Saya Termasuk Sesebu Memang Selama Ini Saya Bingung Dibuatnya Banyak Orang Cerita Cerita Miring Membuat Saya Jadi Bingung Dibuatnya Lantas Si Ketua Penyelenggara Berita Tersebutkan Tidak Usah Khawatir Pada Pada Akhirnya Mereka Tahu Kita Dan Jangan Lupa Kata Si Ketua Penyelenggara Dengan Sesebu Dengan Kata Yang Sama Nanti Saya Akan Bantu Setelah Acara Ini Selesai Besoknya Keliling Kita Kirim Sesuatu Pada Tetangga Tetangga Kita Biar Mereka Tahu Lantas Si Anak Muda Mengatakan Saya Setuju Pak Saya Mempunyai Rencana Pengen Bagi-Bagi Rezeki Biar Berkah Lantas Setelah Mereka Mengantarkan Semboko Keseluruh Rumah Yang Ada Mereka Baru Mengerti Tengang Si Pemuda Itu Adanya Demikian Saudara Sekenem Itu Kepasan Demik Kepasan Dengan Adanya Si Pemuda Alim Pencari Kayu Yang Kehidupannya Sangat Sederhana Jauh Berbeda Dengan Lingkupnya Yang Ekonominya Lebih Maju Tiba-tiba Baru Sebulan Mendadak Menjadi Orang Sukses Dengan Adanya Ditemukan Rantai Babi Bertua Semoga Berman Tujuan Kami Dada Sharing Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ihdina Shirot Al-Mustagim Wabarakatuh Bebuka Terima kasih.